Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk para Reson Lover DJS Lover dan para Raja Tamar Dimanapun anda berada Alur cerita TV selalu hadir Memberikan kabar-kabar terbaru Seperti Raybong dan Sandrina Baiklah di malam hari ini Bang Min akan menyampaikan beberapa kabar menarik nih Para sahabat seputar Raybong dan Sandrina Kira-kira seperti apa nih ya Namun sebelum kita kepas dan kita bahas Untuk para sahabat baru menemukan channel ini Untuk selalu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Min akan menyampaikan dari DJS Lover nih ya Wow, kira-kira akan ada apa nih ya Tampaknya disitu sih ya Si Santi sedang digendeng sama si Si DJS atau si Ron Wah, makin menggila nih Gua lama-lama dikasih switchin ini Halo terus nih para sahabat ya Halo semakin menjadi ya Pokoknya tungguin aja nih untuk DJS Lover Sebenar lagi bakalan ada scene dari Ronny dan Santi Yang bikin kita semua semangat tentunya ya Naikin imun banget Lihat gini ya nih Wah, kayaknya bakal ada konten Uh, nih Min Min konfirmasi permintaan Disini aja ke Sekali komentar-komentar dari para fan Ya, mana ada Bang Rama? Pasti ada asupan Uh, halu kayaknya Gak nyampe ada adegan begini deh Hmm, tapi yaudahlah gak mau nih Para sahabat ya Pokoknya tungguin aja Bakalan ada scene-scene yang sangat-sangatlah kita tunggu Semua para Gsas Lover nih tentunya ya Kemudian next disini Ada adegan berpelukan Ya, itu tolong itu erat banget ya Meluknya Ah, mau teriak aja nih para sahabat Tuh, pokoknya dibikin gemes Dibikin penasaran ya untuk sini ini Bismillah, bukan halus semakin terlihat nyata Pokoknya doakan saja dari Gsas Lover yang selama ini akan haus dari asupan vitamin 2 Ronnie dan Santi tentunya ya Kemudian di malam hari ini ada kabar terbaru nih dari Sandrina Nah, makan malam dong semuanya Nah, tampaknya bersama keluarga ada Sally dan keluarga semua tuh sedang makan malam tuh Sehat-sehat selalu nih Neng Sandi ya Selamat makan ya Pengen minta disuapin Emak juga tapi takut ditampok lah Kenapa ini perasaan mau disuapin kok malah ditampok ya Banyak sekali komentar ya Apalagi nyuapnya gak pakai sendok makan dari tangan emaknya langsung tuh Sandrina dimana itu yang pastinya ada di suatu tempat nih perasaan ya Suapin gue bisa kali nih Rumahnya kayak rumah San di Lampung Bedanya tangganya kebalik nih Ini kan sudah ada di ini perasaan ya Sawangan kedua nih Tempat mereka syuting tampaknya udah balik lagi ya si Sandrina Kemudian next disini ada kabar lagi nih Nih perasaan alhamdulillah bersyukur kita semua Mbak Min ucapkan selamat atas 500 episode-nya Wow keren sekali sampai bertahan 500 episode Itu adalah kebanggaan tersendiri buat kita para DJS lovers semua ya Alhamdulillah sukses selalu untuk DJS nih Kapan main DJS lagi nih Kangen nih bersahabat ya Oh pada kewalesan dari Pak Iwan nih ya Kangen Pak Iwan nih bersahabat ya Semoga saja nanti ada tempat untuk Pak Iwan ya Kema udah kangen Sekarang Pak Iwan pindah di MSC Pistur ya Ikatan Cinta RCTI Nah Pak Iwan tampaknya udah jadi Pak Sampam nih sekarang ya Pak Iwan kemarin nongon di Ikatan Cinta ya Kaget aku tiba-tiba ada Pak Iwan Hai Kak Sekarang Pak Iwan jadi security di rumahnya Pak Aldi Bahan dan Bu Andin Alhamdulillah Kalau gitu nih para sahabat ya Pak Iwan sudah mendapatkan job lagi tampaknya ya Selamat 500 episode ya Semoga episode makin panjang dan kru-nya dan pemainnya sehat selalu Amin Ya Allah lain pokoknya doa yang terbaik Buat para DJS lovers semuanya ya Alhamdulillah ya Semoga si Nitron DJS beserta pemain dan kru-nya sukses dan sehat selalu Amin Ya Allah lain pokoknya doa yang terbaik nih para Pemain-pemain DJS dan para kru-kru yang diberikan kesehatan Agar bisa menghibur kita semua di depan layar kaca ya Alhamdulillah ya pokoknya kru selalu Kaligus pemain DJS sehat-sehat ya Biar episode-nya makin panjang Amin Congratulations ya 500 episode-nya untuk dari jendela SMP Kesayangan kita Kemudian next disini akan ada kabar Bahagia nih Wah kira-kira ada double date nih Wih seru sekali nih para sahabat ya Tapi kenapa nih si Damer kok ngeliatinnya Joko seperti itu ya Jadi ceritanya ini double date ya Bening banget nih wajah Jolen Terpancar pokoknya nih para sahabat ya Sampingan dong Salfok sepatunya Resen sama Wah ada yang Salfok sama sepatunya Resen nih Tampaknya iya nih para sahabat ya Kompak banget sepatunya Warnanya hitam ada putihnya juga tuh Yang bener itu samping-sampingan Min bukan depan-depanan double date-nya Nah bisa aja ini para sahabat Wah itu mukanya napa pada datar ya Kesel atau senang sih Kira-kira Ini Jolan Dacuel Atau Jokuel Damlan nih Wah Pasangannya yang kesampingannya Kan bukan ke depan-depan Nah ini semuanya Ingin yang sampingan aja ya Semoga saja nanti si Damar bisa balikan lagi Sama Rakuel kemarin Kemudian Jokos sama Wulan Tidak ada pengganggu lagi ya Kalau dulu Indra yang selalu on time Ikutin Jolan kemarin Mereka pergi ya Sekarang Rakuel sama Damar Nah gitu ada Jolan Terus Rakuel sama Damar Lebih cocok Pokoknya aminkan saja Nanti semoga saja Jokoh Wulan itu tidak akan terpisahkan Karena mereka adalah pemeran utama yang kita sayangi semua Kemudian next disini ada kabar yang menyedihkan Yaitu kemarin waktu akun twitternya Yaitu judul hari ini Keresahan DMKM nih Gua heran deh Waktu kemarin gua sering foto dikatain Motuinnya itu itu mulu Gua terima kritikan Dan sekarang gua bervariasi dikatain lagi Ih lupa sama yang kemarin-kemarin Mending deketan sini deh Biar enak senggolnya nih Para sahabat Ternyata postingan ini Mendapatkan beberapa komentaran nih Wah 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 Salah satunya ada kritikan dari Para heteroteneficen ya Disini ada yang bilang Bukan ngelarang deket sama siapa Heran aja teman lamanya disudutkan Katanya cowok mahal Kok cepet banget nih Berbaur ke semua orang Dan lupa teman lamanya ya Logikanya gini Kalau Reeman baik-baik banget Malahan Gak mungkin dong Doang Gak mungkin doang Dia bersikap kayak gitu Kesama teman deketnya Gitu kayak gak kenal ya Heran deh Katanya anak baik Tapi kok ada masalah dikit Lawannya dilupakan ya Aneh itu anak baik Atau apa sih Udah deh Reh Jangan suka berpura-pura nih Para sahabat ya Ini ditujukan Kepada Sandrina Yang emang dulu Mereka adalah teman dekat sekali ya Gak usah heran ya 99 Emang fan itu DJI si toxic Semua Kebanyakan ngatur ini Itu yang gue tau Reh masih kok main sama yang lain Tapi yang namanya juga Berteman Mereka juga pasti milih Relationship Relationship ya Yang emang bikin mereka Nyaman sama Pertemanan itu nih Wah serepet Bong nih Jujur ya Lebih suka Vibes para Pemain-pemain series Kayak antara Seisah Untuk gelis I love you Sayli Dan emang kompak Semua gak kubu-kubuan nih Tampaknya Disini Ada Balasan dari Reh Bung Di para sahabat ya Disini Reh Bung memposting Sebuah postingan Yaitu Enak banget ya Hidupnya ya Kan yang dilihati Enaknya aja Bagian stressnya Disimpan sendiri Sampai mau gila Aduh Kasian banget nih Rehbong ya Pokoknya kita semua Dari para fans Jangan sampai Menghujat Artis-artis Kita Dengan perkata Kena atau Perkritikan Yang sangat pedas Tanpa kita Mengetahui Asal atau Slug-blug Yang sebenarnya Pokoknya Doakan saja Rehbong dan Sandrina itu Baik-baik saja Mereka bisa kembali Seperti dulu lagi Mereka lagi Anak-anak Baik Semua Harus kita dukung Karirnya Nih Para sahabat ya Mungkin sampai sini dulu Yang bisa Bangmin sampaikan Untuk kritik dan saran Silahkan tuliskan Di kolom komentar Bangmin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh